oke dan inilah Yamaha Bison 2014 dengan konsep custom scrambler yang bentar lagi dan bentar doang bakal kita coba untuk dikendarai ini di rumah kemudian ini kamera udah nyala juga udah aman kita bakal coba sebentar doang untuk ngasih tau gimana rasa mengendarainya ayo kita nyalain dulu gak nyala sekali lagi oke baiklah ini adalah review singkat aja teman-teman rasa mengendarai di Yamaha Bison 2014 yang udah di custom dengan konsep scrambler kita mulai dari posisi mengemudi kalau menurut saya nih sebagai orang yang awam banget yang baru pertama kali punya sepeda motor custom atau bahkan baru pertama kali mengendarai sepeda motor custom saya merasa bahwa saya merasa bahwa posisi duduknya ini masih berasa naked back banget dalam artian posisi lutut itu masih apa ya menekuk sedikit ke bagian belakang yang mana sih yang setau saya kalau salah bisa dikoreksi teman-teman sepeda motor custom dengan konsep klasik ya ini kan saya sebetulnya mesen harapannya looknya sih look klasik walaupun beberapa instrument bukan instrument juga beberapa beberapa detail-detailnya seperti lampu juga udah modern LED tapi dengan setau saya biasanya sepeda motor kayak gini posisi kakinya itu agak sedikit ke depan jadi agak posisi santai gitu kayak motor-motor klasik lah nah ini masih apa ya masih peguk ke belakang jadi kayak naked back gitu kalau mungkin teman-teman tahu sepeda motor XXR pernah ngeliat videonya atau pernah lihat orang naikin mengendarain atau bahkan teman-teman mengendarain kan posisinya agak sedikit menekuk tuh kaki lututnya nah kayak gitu juga posisi duduk dari Yamaha Bison Custom Scramble ini kemudian kalau dari mesin kita gak bisa bicara banyak sih teman-teman soalnya ini masih posisinya mesin masih standar banget bahkan karburator pun masih karburator bawaan dari Yamaha Bison ya belum diganti cuman ganti oli itu pun gak terlalu pengaruh signifikan dan dibilang walaupun ini sepeda motor tahun 2014 gak lama-lama banget sih memang tapi ya kondisinya masih oke walaupun ini saya pengalaman saya udah berapa nih misalnya saya lihat 641 kg saya bawa nih ini kadang ya kalau mesinnya udah jarak jauh dia tuh suka mati nah tamatnya kalau pas kita mau ganti gigi gitu dia kadang suka mati atau bahkan dari gigi 1 ke 2 nih suka kadang nyangkut jadi gak langsung masuk ke gigi 2 jadi harus bener-bener ditekan banget itu baru bisa masuk kalau kendalanya kenapa saya sih kurang paham teman-teman mungkin harus saya bawa ke bengkel lagi biar dibenerin ya ada juga waktu pas saya ganti oli yang punya yang gak harap yang gak harap sih ngasih saran untuk karburatornya diganti biar tarikannya juga lebih enak beberapa video atau tulisan-tulisan di internet saya baca juga begitu saran-sarannya sih beberapa ngasih saran untuk mengganti karburator cuman karena gak terlalu mengganggu banget dan saya kan gak ngejar tarikan ya jadi yaudah saya biarin dulu standar yang penting bisa digunakan dan tanpa ada masalah untuk konsumsi bahan bakarnya karena masih standar walaupun bannya udah besar juga posisi ukuran bannya udah gede pakai depan 120 belakang pakai 130 ini masih bisa dibilang irit saya terakhir ini kan gak ada gak ada gak ada indikator bensinnya ya jadi saya pakai ini saya biasanya isi 50 ribu ini kan kapasitasnya 6-7 liter kalau gak salah kata orang ya kemudian saya isi 50 ribu itu kalau di isi 50 ribu dia masih pokoknya tuh kan mati dia tuh baru dikasih tau dia nah kayak gitu tuh kadang suka tiba-tiba mati gitu padahal gak gak panas-panas banget kayaknya di settingan karbunya nih yang mesti dibenerin atau gas mungkin oke kembali ke masalah apa tadi ngomongin bensin ya nah bensinnya sih gak terlalu boros banget ya bisa dibilang irit kemarin saya isi 50 ribu dengan kilometernya jarak tempuh kilometer sekitar 200 ya eh ya 200 ya 200 itu diisi kayaknya masih ada sisa 1 literan ya berarti kalau diisi eh ini perisinya pertama pertama kan 9 ribu rupiah diisi 50 ribu berarti dapat berapa sih 5,5 ya sekitar 5,5 liter ya berarti kalau 5,5 dibagi anggap aja jarak tempuhnya 200 kilo berapa tuh dapat ya tuh eh coba diitung nanti nanti saya tulis di text deh berapa pokoknya intinya sih saya ngerasa masih irit lah lalu kemudian untuk stang ya ini kan menggunakan stang camar nah saya gak tau nih stang camar ini ukuran berapa yang dipakai tapi saya rasa cukup nyaman walaupun ini setelah di custom atau sebelum di custom ya bisonnya gimana radius putarnya memang untuk sepeda motor ini gak terlalu jauh teman-teman dalam artian kalau jalannya sempit kemudian saya mau harus putar balik itu harus beberapa kali gak bisa langsung sekali kali putar langsung dapet secara keseluruhan mengendari sepeda motor custom tuh apa ya bagi saya orang awam itu pengalaman tersendiri yang bener-bener menyenangkan teman-teman pertama jadi pusat perhatian orang diliatin ya kedua apa ya biasa bawa sepeda motor metik ya dikasih ginian wah seneng banget saya gak tau lagi gimana kalau pakai custom dan CC yang lebih besar pasti rasanya lebih jauh lebih menyenangkan kalau ditanya apa yang mesti di upgrade bukan di upgrade mesti di perbaiki sedikit-sedikit upgrade atau perbaiki ya mungkin perbaiki dan sekaligus upgrade ya dari sepeda motor ini adalah mesinnya tarikannya mau saya perbaiki lagi biar lebih nyaman kemudian kalau dari posisi duduk segala macam udah gak ada sih saya untuk customnya udah sangat-sangat puas sejauh ini mungkin ke depan ya entah shocknya kali shock depannya ini kan masih teleskopik mungkin bakal saya ganti upside down tapi mungkin tuh masih di list paling-paling bawah lah saya masih menikmati dengan hasil custom dari buildernya ya itu aja review dari saya test rate dari saya review kan video kemarin ya test rate dari saya mungkin teman-teman kalau mau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar nanti bakal saya jawab-jawabin kalau ada kritik dan saran juga teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar nanti bakal saya respon terima kasih jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih hee 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 Terima kasih telah menonton!